Siapapun kami dukung, yang penting ini segera dideklarasikan. Kalau bisa bulan Juni ini, kalau enggak, ya kami akan mengevaluasi. Itu bahasa halusnya. Padahal sebetulnya kalau enggak ayo, kami mundur. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info masih, info kali ini datangnya dari koalisi perubahan yang makin kocar kacir. Perang dingin antara Nasdem dan juga Demokrat. Ditambah lagi, Anies Baswedan yang bongkar-bongkaran masalah dapur koalisi ini. Gimana? Kalau kita gelar tikar dulu, kita nonton bareng-bareng yuk. Jadi, ceritanya itu kan begini. Di awali dari Partai Demokrat yang statementnya ini seolah-olah ini menyudutkan Partai Nasdem untuk mendukung atau segera mendeklarasikan atau mengumumkan bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Karena menurut AHI, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief dari Partai Demokrat, ini mengatakan bahwa ini yang menyebabkan elektabilitas Anies ini terus nyungsep di setiap kali survei dari lembaga survei yang kredibel. Karena apa? Karena tidak segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Nah, dengan harapan apa, Partai Demokrat ini sangat berharap bahwa dengan kata lain, mereka ini ayo umumkan, AHI lah yang akan mendongkrak elektabilitas ini. Padahal tidak begitu. Di beberapa lembaga survei, nama AHI ini masih kalah dengan Erick Thohir, Mahfud MD, kemudian juga Erlangga Hartarto, bahkan kalah juga dengan Cak Imin. Ini karena memang nafsu dari Partai Demokrat yang ingin segera mencawapreskan AHI. Nah, padahal dari kubu Partai Nasdem sendiri ini kemudian mengkonter, mengatakan bahwa nggak bisa buru-buru, nggak bisa secepat itu. Karena memang harus ada rapat dari antar pimpinan dan lain sebagainya. Mereka berdali seperti itu. Padahal sebetulnya Partai Nasdem ini nggak mau sama AHI. Karena apa? Karena kalau misalkan Anis disandingkan dengan AHI, sudah pasti otomatis semakin jeblok. Karena elektabilitas kedua-duanya ini juga nggak bagus. Makanya kemudian koalisi ini berusaha mencari kira-kira orang yang elektabilitasnya tinggi. Seperti Pak Mahfud, kemudian Sandiaga Uno, Kofifa Indar Parawansa, kemudian ditawari semua dan semuanya menolak. Makanya sampai detik ini masih mencari lagi. Padahal sudah ada AHI yang selalu disodorkan dan mereka nggak mau. Jadi, menurut Partai Nasdem, Partai Demokrat ini sebetulnya hanya sebagai pelengkap presidensial threshold. Mereka ada di sana hanya sebagai pelengkap bahwa koalisi ini memenuhi presidensial threshold untuk bisa memajukan calon presiden dan wakil presidennya. Itu yang dilakukan oleh koalisi ini. Sementara, AHI-nya dimajukan sebagai bakal calon bakal presidensial, mereka nggak mau. Itu yang terjadi. Nah, kemudian hal ini pun disampaikan oleh bendara Partai Nasdem, Ahmad Saroni. Ahmad Saroni ini mengatakan bahwa mereka ini, Partai Demokrat ini, terus-terusan mengajukan nama AHI, memaksa atau mendorong AHI untuk dijadikan cawapresnya. Tapi kemudian dibantah lagi oleh Andi Arief. Hadi Arief mengatakan bahwa nggak seperti itu. Buktinya apa? Kami ini legowo, mendorong siapapun yang akan dimajukan oleh Anies Baswedan atau Partai Nasdem sebagai bakal calon wakil presidennya. Siapapun kami dukung, yang penting ini segera dideklarasikan. Kalau bisa bulan Juni ini, kalau nggak, ya kami akan mengevaluasi. Itu bahasa halusnya. Padahal sebetulnya kalau nggak AHI, kami mundur. Nah, itulah yang kemudian membuat perang antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Nah, kemudian statement yang terbaru dari Wakil Ketua Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang mengatakan bahwa sebetulnya Partai Demokrat ini nggak seniat itu untuk mengusung Anies Baswedan. Yang mereka inginkan ini hanyalah AHI yang menonjol. Meskipun jadi cawapres, tapi AHI yang menonjol. Buktinya apa? Setiap kali ada sarana untuk promosi, kemudian untuk sosialisasi, katakanlah seperti Balihu, Partai Demokrat ini nggak pernah sekalipun untuk memasang Balihu, ada Anies Baswedan di sana. Yang selalu mereka majukan adalah AHI lagi, AHI lagi, dan AHI lagi. Bahkan di beberapa kali kesempatan sosialisasi, ketika di kader-kadernya, mereka ini juga jarang untuk mempromosikan Anies Baswedan. Selalu lagi AHI, AHI dan AHI itulah. Jadi, kedua partai ini memang tersandra kepentingan masing-masing. Di Nasdem ini kepingin memajukan Anies Baswedan, kemudian menggait Demokrat hanya untuk memenuhi presidensial threshold, sementara Demokrat ini ingin mendompleng ke koalisi perubahan dengan Nasdem, hanya ingin memajukan AHI sebagai cawapresnya. Nah, itulah yang kemudian membuat dua partai ini sampai sekarang belum menemukan titik temu. Apalagi, dalam waktu dekat, Puan Maharadi dari PDI Perjuangan akan bertemu dengan AHI. Kan kemarin sempat ada selentingan bahwa AHI ini masuk bursa cawapresnya Ganjar. Kemudian sekarang ada selentingan lagi kabar bahwa PDIP akan mendekat ke Demokrat untuk membicarakan masalah kerjasama politik. Nah, ini kan kemudian seolah-olah Demokrat ini digoda oleh PDI Perjuangan. Membuat partai Nasdem juga semakin kebakaran jengot tentunya. Ini yang membuat ini semakin seru. Dan kita semua yang akan menyaksikan ini, gelertikar sekarang, menyaksikan mereka gontong-gontokan, rameh sendiri, cakar-cakaran. Dan pada nantinya, kemungkinan, Anies Baswedan yang hanya tinggal melongo menyaksikan ini semua. Nah, kemudian, Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini, kalau kita lihat sekarang, masing-masing memiliki kepentingan yang sulit untuk disatukan. Mereka ini seolah-olah selalu mengatakan di depan media bahwa koalisi ini solid, koalisi ini semakin mantap, koalisi ini akan terus mengusung Anies Baswedan dan sebagainya. Tapi di sisi cawapresnya, sampai detik ini juga belum dideklarasikan. Padahal beberapa waktu yang lalu, di akhir bulan Mei kemarin, ini kan mengatakan bahwa dua atau tiga hari lagi akan ada cawapres kejutan yang akan mengejutkan semua pihak. Tapi sekarang, sudah di tanggal 11 Juni, hampir di pertengahan bulan Juni, belum ada deklarasi itu sama sekali. Mungkin, Nasdem pada waktu itu sudah pede. Merayu Sandiaga Uno, merayu Mahfud MD, merayu Kofifa, akan dengan pedenya, pasti mau. Padahal ternyata, nggak ada yang mau sama sekali. Makanya sampai detik ini, belum ada yang dideklarasikan. Sementara Nasdem masih, sementara Demokrat, masih terus ngotot bahwa AHY yang akan dimajukan. Nah, di tengah-tengah, Nasdem dan Demokrat ini saling gontok-gontokan, saling cakar-cakaran. Eh, bakal calon presidennya Anies Baswedan malah buka-bukaan kartu membongkar isi dapur dari koalisi ini. Anies mengatakan bahwa sampai detik ini, sejak dirinya dideklarasikan tahun lalu, bulan Oktober, tahun lalu. Sampai sekarang, bulan Juni 2023, Nasdem, hanya Nasdem lah yang mengeluarkan biaya untuk safari politik Anies Baswedan. Demokrat dan PKS belum sama sekali mengeluarkan biaya. Anies ini mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan selama ini hanya dari Nasdem dan juga dari relawan. sudah mengunjungi 70 wilayah, 70 daerah seluruh Indonesia. Hanya Nasdem dan relawan yang membiayai itu. Sementara, Demokrat dan PKS belum sama sekali mengeluarkan biaya. Itu yang dikeluarkan statement oleh Anies Baswedan. Dan, sekarang, ketika Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Platte, kemudian menjadi tersangka kasus Tower BTS, kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung, sejak saat itu pula, Anies Baswedan sudah nggak pernah lagi safari politik ke sana kemari menggunakan jet pribadi. Nah, ini kan menunjukkan ada korelasi di sana, sebetulnya. Ya, selama ini biayanya yang memang Nanggung adalah Nasdem. Ketika sumber uangnya, ketika yang menggang duitnya ini kemudian terjerat kasus, otomatis sekarang mandek. Sama sekali kita nggak pernah lihat Anies Baswedan keliling ke sana kemari. Kemudian Anies mengakui, memang pernah dulu Demokrat ketika di salah satu daerah di mana saya lupa ini mengadakan jalan sehat. Kemudian menyediakan hadiah berupa umroh dan kendaraan sepeda motor dan mobil. Ya, baru satu kali itu. Yang selebihnya enggak. Apalagi PKS enggak pernah. Itu dapur yang kemudian dibongkar, di-up ke publik oleh Anies Baswedan. Tujuannya apa? Kita enggak tahu. Yang jelas, dalam koalisi ini sekarang semakin panas, kondisinya semakin panas, semakin enggak kondusif, kemungkinan juga koalisi ini akan buyar. Kalau misalkan, kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Demokrat, ancaman oleh Demokrat di bulan Juni ini, sampai bulan Juni ini tidak ada deklarasi bakal calon wakil presiden, kemudian Demokrat merealisasikan ancaman mereka untuk memundur dari koalisi ini, coba bayangkan apa yang terjadi. Demokrat, kemungkinan kalau misalkan ini terjadi deal antara PDIP dengan Demokrat, kemudian kemungkinan ditawari posisi menteri, misalkan kemungkinan Demokrat akan bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan. Kemudian, Nasdem sendiri bisa jadi akan bergabung dengan Golkar. Bisa jadi. Atau mungkin juga merapat ke Prabowo. Sementara PKS akan reuni lagi dengan Prabowo seperti di pemilu 2019 yang lalu. Jadi, masing-masing partai ini masih punya kepentingan masing-masing. Nasdem kemudian bisa merapat ke Golkar, bisa juga ke Prabowo. Kemudian, PKS bisa jadi merapat lagi ke Prabowo seperti 2019. Demokrat bisa merapat ke PDI Perjuangan. Tinggal siapa? Tinggal Anies Baswedan. Ngaplow. Nggak jadi maju menjadi calon presiden. Nggak jadi. Sudah keliling ke sana kemari. Ya mungkin kalau misalkan nanti ternyata Anies Baswedan nggak bisa lagi maju. Gara-gara Koalisi Perubahan Buyar, ya kemungkinan dia nanti akan maju lagi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi. Dan kemungkinan besar juga akan kalah karena musuhnya Gibran Raka Buming Raka. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk pemilu 2024. Saya rasa itu terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia. Sampai jumpa di video-video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.